pertanyaan yang pertama kenapa kita harus mempelajari siapa yang tahu jawabannya silahkan berdiri yang menjawab berdiri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua untuk mengiasakan Allah dalam beribadah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah apapun kecuali dengan memurnikan tauhid kepadanya tidak akan masuk ke dalam surga Allah kecuali orang yang bertauhid dengan tauhid kita bisa melipat gandakan pahala-pahala kita kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita tauhid merupakan da'wah para nabi dan para rasul boleh jadi ada salah-salah di antara kita bertanya kepada seseorang yang sedang berjalan apakah anda seorang yang bertauhid maka dia secara sepontana akan menjawab ya saya orang bertauhid lalu dia ditanya kembali jelaskan kepada aku tentang tauhid jika seandainya dia mampu menjelaskan tauhid sebagaimana yang didatangkan oleh baginda nabi Muhammad berarti dia adalah orang yang bertauhid tapi ketika jawabannya adalah saya tidak tahu apa itu tauhid berarti dia pada saat itu mengklaim dirinya sebagai seorang yang bertauhid persaksiannya adalah persaksian persaksian palsu dan persaksian dusta kemudian dia ditanya kembali ketika dia sedang berada di perjalanan apakah anda orang yang menyekutkan Allah pasti dia akan menafikan dari dirinya dan mengatakan aku bukan orang yang menyekutkan Allah kemudian kita bertanya kembali apa itu kesyirikan yang diharamkan oleh Allah apakah anda mengetahui apa itu syirik kalau seandainya anda tidak mengetahui definisi syirik dengan baik boleh jadi anda terjatuh dalam kesyirikan sementara anda tidak menyadarinya kalau begitu kita harus mempelajari tauhid dengan baik agar kita bisa mengamalkannya dan mempelajari apa itu kesyirikan dengan tujuan agar kita tidak terjatuh dalam jurang kesyirikan tersebut ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama apa itu yang tahu pertanyaan pertama tadi apa ini pertanyaan yang pertama kenapa atau apa alasan kita mempelajari ilmu tauhid pertanyaan yang kedua kenapa kita memilih kitab usul salatah sebagai kitab yang kita kaji bersama pada kesempatan kali ini banyak sekali kitab yang menjelaskan tentang tauhid kepada Allah azawajal namun kenapa kita malah memilih kitab usul salatah yang harus kita kaji jawabannya adalah karena kita adalah seorang penuntut ilmu karena seorang penuntut ilmu harusnya berusaha untuk berjalan di atas jalan yang pernah ditempuh oleh para ulama dan kita bertanya kepada kepada mereka jangan bertanya kepada penuntut ilmu yang pemula jangan juga bertanya kepada google maka kita mempengkaji dan mempelajari kitab usul salatah ini berdasarkan nasihat para para ulama boleh jadi ada salah seorang diantara kalian di Indonesia menjadi seorang alim mungkin atau tidak apakah ulama hanya ada di Saudi di Indonesia tidak ada ulama mungkin tapi mungkin jika jika masyarakat bin Uthaymin akan keluar bin Uthaymin di Indonesia ya seseorang bisa menjadi alim bisa menjadi ulama jika seandainya dia berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para ulama jika seandainya ada salah seorang diantara kita yang meniti jejak Syekh Ibn Uthaymin maka dia akan menjadi Ibn Uthaymin yang kedua ini yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua apa itu siapa yang tahu pertanyaan yang kedua tadi tentang apa angkat tangan dengan angkat tangan kenapa kita harus mempelajari kita kita kali ini jawabannya adalah karena kita adalah seorang penuntut ilmu dan seorang penuntut ilmu selayaknya mengikuti nasihat para ulama dan ketika kita bertanya kepada para ulama maka mereka memberikan sebuah arahan bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu ketika mengkaji permasalahan tawhid dia memulainya dengan kitab usul salasah selamat menikmati